Halo semuanya Assalamualaikum Masya Allah jumpa lagi teman-teman hari ini gimana kabarnya semoga semuanya sehat seperti biasa aku akan share video beberes aku sehari-hari ya teman-teman perbedaannya kali ini tuh aku sengaja ya untuk nge-take video real bener-bener keadaan rumah aku itu kalau bangun tidur itu seperti apa kalau biasanya aku beberes rumah itu agak siang itu udah dibantu pak suami bun suami aku tuh kalau bangun tidur itu biasa beresin kamar dan juga bantunya pu kayak gitu tapi aku tadi sengaja bilang ya nanti aku aja yang beresin sekalian aku mau take video supaya teman-teman bisa lihat kalau keadaan rumah aku itu sama aja kayak teman-teman juga katanya rumahnya itu apa nggak berantakan gitu ya sama aja bun cuman ya emang aku rapiin apalagi kalau lagi ambil video ya emang lagi dirapiin tapi faktanya sama aja kok bun ya aku kan juga punya anak bedanya itu kalau Cipa kan udah 7 tahun jelas beda ya bun ya kalau kita tuh masih punya yang di balita gitu ya kalau dulu Cipa waktu kecil ya sama aja bun berantakan terus mainan terus ya nah kalau sekarang tetap main cuman yang namanya anak kelas 2 SD mainannya udah beda lah ya dengan gocil banget gitu kan oke ini aku awalin merapikan di area kamar jadi biasa aku kalau ngerapiin kayak gini teman-teman aku rapiin dulu kasurnya terus aku kebas-kebas pakai sapu lidi gimana nih emang Cipa masih jadul nggak ya pakai sapu lidi gitu nggak tahu kenapa aku suka ya kalau bersihin kamar itu kasurnya aku kelas kebas pakai sapu lidi biasa juga aku ngevakum teman-teman kalau aku rasa kayak apa ya ngeres gitu ngerti ngeres nggak sih teman-teman kayak nggak apa ya pokoknya tuh kayak nggak enggak nyaman gitu ya nah kalau untuk ganti spray biasanya aku satu minggu sekali setiap hari Jumat pun kalau teman-teman ganti spray berapa minggu sekali atau seminggu dua kali atau dua minggu sekali ini ya kalau aku satu minggu cukup sekali aja kecuali ada kotoran mendadak atau apalah ya yang harus segera kita ganti gitu ya oke lanjut setelah aku merapikan kasur teman-teman disini aku ngerapiin untuk area sebelah kasur ya biasa aku gunain untuk naruh make up aku make up sederhana lah ya teman-teman terus juga ini aku ngerapiin juga di area atas dari lemari pink ini biasa aku gunain untuk naruh diffuser ya teman-teman terus juga keadaan Cipa itu juga naruh-naruh barangnya lah ya disitu ini cukup aku rapiin aja nggak aku pindah-pindahin karena emang tempatnya disitu oke lanjut setelah dari kamar 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 tadi tuh kamar utama ya bun ya kami tuh tidur semuanya disitu bayangin aja tuh keruntelan banget gitu ya karena Cipa masih belum bisa untuk tidur sendiri jadi ini tuh sebenarnya kamarnya Cipa bun cuman belum belum ditempetin jadi aku gunain untuk ruang sholat dan juga untuk ruang aku naruh baju-baju kering kayak gitu ya kadang juga aku nyetrika disini lipat baju disini sih ya kadang juga di depan TV kalau lagi gerah banget nah ini aku pasang spraynya kemarin habis aku cuci untuk spray bun aku belum ngasih spray yang khusus Cipa ya motifnya anak-anak sebenarnya aku punya motif Hello Kitty kayak gitu ya tapi bahannya kurang nyaman kayak satin gitu pun jadi Cipanya kurang suka nah ini aku pakein spray spray ini tuh peninggalan alam marhum ibuku bun ini tuh udah hampir 15 tahun tapi masih bagus banget Masya Allah nah ini aku rapi-rapiin juga ya oke sekalian disini masih lanjut pembahasan kita yang kemarin kalau aku tuh lagi belajar untuk menjalani hidup minimalis teman-teman nah disini aku sangat tidak bermaksud untuk menggurui apalagi aku masih pemula justru aku disini kayak mau sharing-sharing gitu ya aku seneng banget kemarin pas waktu aku bikin video belajar hidup minimalis itu ya tuh banyak banget ya yang komen bunda-bundi katanya aku udah ngejalanin bun emang senyaman itu katanya terus juga iya bun bener jangan terlalu banyak punya barang gitu ya apalagi kalau barang itu tuh kayak gak kita pake gitu atau kebanyakan nanti hisapnya bun aduh gitu ya tapi bener aku seneng banget ya ternyata bunda-bundi tuh emang udah banyak gitu yang ngejalanin hidup minimalis kalau aku jujur masih belajar kalau dulu tuh aku punya banyak barang tuh menurut aku banget bun kayak di kamar-kamar kayak gini ya kadang tuh apa ya bekas kerdus aja tuh aku simpan gitu loh sekarang tuh kayak udah mulai aku rapikan gitu tapi ya masih dalam tahap belajar oh iya bunda ini aku tuh lagi misahin baju yang mau aku setrika gitu jadi aku balik-balikin nanti kalau mau nyetrika itu lebih gampang ya daripada kita balik waktu pas nyetrika itu menurut aku jadi lebih lama kan sayang ya listriknya oke teman-teman gimana nih hari ini udah pada beres apa belum kegiatannya apa semoga selalu produktif ya bun ya semoga kita sebagai ibu rumah tangga apalagi yang di rumah aja gitu semoga bisa selalu melakukan hal-hal positif tentunya produktif ya bun ya oke aku lanjutin beres-beresnya ini ke area ruang tamu nah kalau ruang tamu pun emang jarang banget karena cipa dari kecil emang gak pernah main di ruang tamu dari waktu aku ngekos dulu ya teman-teman aku kan udah pake sofa ya di kos-kosan aku tuh dia tau kalau main itu ya disitu gak tau juga ya aku aku sempet sih ngajarin kalau main itu di ruang kayak di bawah gitu jangan terlalu naik-naik sofa karena itu kan untuk duduk untuk tamu juga lebih awet kan tentunya gitu ya bun ya tapi balik lagi ya bun ya di kebiasaan kita masing-masing aja gitu oke sekarang aku lanjutin videonya beresin untuk di area depan tv ini aku gunain untuk ruang keluarga ya bun ya jadi ada mejanya cipa meja belajar terus juga ada satu kursi buat duduk-duduk nonton tv kalau ditanya lesehannya iya apa enggak ya dulu aku pernah dapet komen bun dipasang aja karpet lumayan buat kumpul-kumpul keluarga nyaman gitu ya iya bun aku ada kok karpet kecil ada karpet besar ada biasa juga aku gelarin sih kalau kita lagi pengen di bawah cuman jarang banget bun aku nonton tv tuh jarang banget gak tau kenapa kayak ngerasa kegiatan aku tuh sehari-hari aduh bukan sok sibuk ya tapi alhamdulillah gitu ya bun dari pagi beberes terus siang masa makan bareng-bareng nanti suami aku berangkat ke kantor kalau aku mau tidur ya tidur kalau enggak paling aku edit video kalau enggak angkat jemuran dipet baju kayak gitu teman-teman oke alhamdulillah untuk beberesnya udah selesai dari yang tadi berantakan tuh jadi kalau aku take video misalkan udah rapi ya gini ya emang udah dirapiin sama suami aku bun pagi-pagi nah karena aku ingin juga sharenya apa ya biar kelihatan kalau rumahku sama aja jadi semangat ya bun ya beberes rumahnya kayak gitu teman-teman oh iya balik lagi ya di kayak hidup minimalis pokoknya perlahan-lahan aku mulai belajar teman-teman apa sih yang memotivasi aku kira-kira kayak gitu ya kalau bunda bundi mau tau ya setelah aku tuh nontonin vlog bunda bundi yang rapin hidup minimalis aku pahamin arti hidup minimalis loh seperti apa terus aku coba jalanin bun eh enggak tau kenapa kok cocok ya kok aku suka gitu loh tentunya sebenarnya aku tuh banyak perubahan ya karena aku bukan tipe orang yang hidup minimalis dari dulu tapi kan balik lagi aku gak maksimalis juga sih ya cuman kayak ya yaudahlah kadarnya mengalir aja gitu teman-teman pokoknya aku ngerasa setelah ngejalani hidup minimalis mulai dari barang yang kita punya cara berpikir kayak gitu ya kemarin ya menurut aku sih kalau teman-teman belum bisa kayak ngurang-ngurangin barang atau apa itu ubah aja dulu bun ke pola pikir kita minimalis tuh kayak apa ya pokoknya kita tuh ya namanya minimalis tuh kan bukan gak banyak tapi lebih tepatnya tuh kayak kalau dari pikiran ya berpikir yang sesuai atau yang se apa ya yang harus memang kita pikir gitu yang butuh kita pikir gitu bun nah kalau barang ya emang barang yang akan kita gunakan kayak gitu teman-teman sebenarnya kalau dilihat di dapur ini tuh teman-teman bisa lihat ya aku masih punya banyak barang seperti yang aku bilang apalagi dulu tuh aku pindahan ke rumah ini tuh masih bawa barang-barang dari almarhum ibuku aku udah mulai merapiin tapi gak aku buang teman-teman aku taruh di gudang nah nanti itu rencananya aku punya planning sih ya kalau aku mau periksa-periksa gudang atau sortir nah baru nanti aku pikir mau aku kemanain kayak gitu aku sih harapannya bukan untuk dibuang secara jumat-jumat ya teman-teman semoga nantinya tuh kayak ada yang bisa memanfaatkan barang tersebut kayak gitu Masya Allah pokoknya selalu belajar untuk hidup minimalis dimulai dari kayak pemikiran kita mulai dari apa ya kehidupan kita sehari-hari bahkan kayak masakan aja itu aku tuh dulu suka banget tuh masak-masak ya ribet-ribet menurut aku tuh udah ribet lama lagi ya gak tau kenapa kayak sekarang tuh yang penting ya udah masak ada sayur ada lauk kayak gitu bener-bener aku manage ya untuk menu-menu kami gitu karena secara kesehatan juga kami berdua itu gendut gitu ya teman-teman kalau bocil tuh kan bagus ya kalau cipa tuh aku seneng aja liat dia makan terus gitu ya itu pun juga aku agak ngontrol ya teman-teman cipa itu kalau agak gemukan itu tidurnya ngorok loh pun jadi aku agak ngatur juga yang penting gizinya tercukupin udah gitu aja nah teman-teman gak kerasa loh kalau udah aku nyapu di area dapur berarti video aku tuh udah hampir selesai pokoknya disini kita sering-sering ya bun ya boleh dong kita komen-komenan misalkan bun aku gini-gini ya aku seneng banget apalagi kalau aku dikasih-kasih saran kayak gitu aduh masuk banget yang penting sarannya yang baik-baik ya bun ya saran-sarannya mendukung oke makasih udah nonton video aku sampai selesai